Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau biarkan saja menunggu nanti punya uang buat nambahin pergi haji atau gimana ya Habib? Sebaiknya mohon penjelasannya. Itu yang kedua. Itu yang pertamanya. Kedua, dalam masa seperti ini, apakah saya ngumpulin uang buat haji atau buat kurban dulu ya Habib? Mohon penjelasannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan Anda untuk menundaikan ibadah umrah dan haji dan semua ibadah yang Anda inginkan. Yang jelas gini, haji dan umrah itu bagi orang yang mampu. Ketika Anda tidak mampu, berarti Anda tidak wajib. Jangan Anda nafsu. Memaksa diri untuk haji dan umrah padahal Anda tidak mampu. Dan itu tidak dihimbau. Karena Allah tidak menginginkan layu kalifullahu nafsan illa bus'ahat. Allah tidak memaksa seseorang kecuali kemampuannya. Apakah uang itu Anda ambil untuk Anda gunakan umrah saja? Saya kira kalau waktunya itu tidak lama untuk haji dan Anda bisa mengumpulkan uang itu untuk haji, lebih baik Anda tunggu untuk haji. Jika usia Anda memungkinkan untuk itu. Artinya Anda tidak tua, Anda tidak terlalu tua untuk menunda 1, 2, 3 tahun ke depan. Dan Anda tidak ada penyakit yang berbahaya, yang dikhawatirkan, tidak ada kesempatan untuk haji dan umrah. Walaupun umrah seseorang tidak ada yang tahu, tapi kita akan bisa memprediksi ya. Dari usia kita, dari penyakit yang kita derita. Jika usia Anda tidak terlalu tua dan tidak ada penyakit yang membahayakan, menurut saya Anda sabar, jangan diambil uang itu. Anda berusaha pelan-pelan tanpa memaksa diri untuk melunasi biaya untuk haji. Sehingga Anda bisa haji dan umrah nanti di dalamnya. Tentang korban, karena korban tidak begitu mahal. Selama Anda bisa korban, satu kambing walaupun yang kecil, seharga 1 juta, 1 juta setengah sudah dapat kambing. Anda korban, tidak ada masalah. Kalau tidak ada, Anda tidak wajib korban. Korban, karena korban itu tiap tahun. Korban itu tiap tahun. Nah, yang perlu Anda tanyakan, uang 25 juta untuk haji suami Anda itu uang warisan. Karena uang itu harus dibagi. Anda dengan suami Anda ada anak kah? Suami Anda punya orang tua enggak? Jadi uang itu uang ahli waris. Walaupun Anda termasuk ahli waris istri ya. Jadi uang itu enggak boleh Anda ambil semua, Anda gunakan untuk biaya Anda umrah lah. Itu uang ahli waris. Harus dibagi sesuai waris. Dan Anda juga mendapatkan bagian dari uang itu dan semua harta suami. Terima kasih.